Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya jumpa lagi di dapur saya ya teman-teman hari ini teman-teman saya mau masak mie tiga telur ya teman-teman mie tiga telurnya itu udah saya beli yang baru saya beli tadi itu ada sayur sawi pentol dan tahu dan cabe ya teman-teman karena itu setoknya di rumah udah pada habis jadi saya ini beli di toko depannya teman-teman saya nggak ke pasar hari ini ini ada sawi kalau disini nyebutnya itu sawi ya sawi biasa ya bukan sawi manis yang biasa untuk bakso nah ini ada saya beli terus ini juga ada beli dua buah tahu ya teman-teman nanti minyak itu mau saya campuri dengan tahu oke teman-teman disini saya mau eh Hai potong sawinya dulu ya teman-teman nih sawinya mau saya potong dulu sebelum saya potong mau saya cuci dulu ya teman-teman ini saya mau potong dulu ya teman-teman untuk potong sawinya itu saya potong memanjang seperti ini ya teman-teman nah ini sawinya saya potong seperti ini ini saya sisikan dulu nah untuk rempah-rempahnya saya menggunakan empat buah cabai kering hidup ya teman-teman disini saya menambahkan tiga siung bawang merah ya teman-teman nah ini tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih untuk rempah yang ini mau saya kupas dan terus saya iris ya teman-teman ini rempahnya mau saya kupas dulu ya teman-teman setelah saya kupas lalu mau saya iris-iris ya teman-teman nah kalau mau menggunakan cabai rawit juga boleh teman-teman di sini saya nggak pakai cabai rawit saya hanya menggunakan cabai kering hidup saja ya nanti ada saya menggunakan tahu putih ya teman-teman di sini saya menggunakan 10 buah pentol ya teman-teman nah untuk pentolnya saya iris seperti ini saja iris pentol ini sesuai selera ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ini pentolnya saya iris seperti ini terus ini mau saya sisihkan dulu nah ini ya teman-teman sudah saya iris semua ini rempah-rempah untuk mie tiga telur ini ada tahu nah tahu dua biji itu sudah saya haluskan seperti ini ya dan ini juga ada sawi sawinya saya potong seperti ini dan ada cabai merah cabai kering terus bawang putih bawang merah dan ada pentolnya ya teman-teman nah ini saya iris seperti ini setelah saya iris seperti ini saya mau lanjut masak ya teman-teman sebelum saya mau menumis rempahnya ya teman-teman ini saya mau rebus dulu mie tiga telurnya saya mau rebus dulu ya teman-teman mie tiga telurnya setelah itu baru saya menumis ya teman-teman nah ini saya aduk-aduk rata kembali ya teman-teman mie tiga telurnya sampai dia mengembang semuanya ya teman-teman dan ini mau saya matikan terus mau saya tiriskan dulu ya lanjut disini saya mau menumis ya teman-teman pertama-tama saya masukin tahunya dulu ini saya aduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman setelah itu saya masukin bawang putih dan bawang merahnya ya ini diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman nah seperti ini saya masukin cabai kering hidup ya teman-teman disini saya aduk-aduk rata kembali terus saya masukin pentelnya ini saya masukin semua ya teman-teman pentelnya ini diaduk-aduk rata kembali sampai benar-benar merata ya teman-teman dan disini saya menambahkan 100 ml air nah ini diaduk-aduk rata kembali nah ini tadi saya menambahkan saw sambal terus menyitut rasa garam dan teladaku ya teman-teman setelah seperti ini ini saya masukin mie-nya mie telurnya ya teman-teman dan ini diaduk-aduk rata kembali ya teman-teman terakhir saya masukkan sawinya mie telur saya mie telur yang dicampur dengan bakso ya teman-teman nah ini udah jadi ya ini jangan lupa dikoreksi rasa jika rasanya pas dan sesuai dengan selera ini siap untuk disajikan ya ini saya matikan dulu terus mau saya sajikan dan ini udah jadi ya teman-teman mie telur mie telur pentol ya teman-teman dan ini mau saya cobain saya mau lanjut makan ya teman-teman oke teman-teman ini sudah jadi mie telur mie telur pentol saya teman-teman ini saya mau cobain dulu ini saya mau cobain dulu ya teman-teman ini saya mau cobain tentunya teman-teman ini saya mau cobain tentunya teman-teman tentunya itu terasa banget dengan daging ya teman-teman terus ini saya terakhir masukin sayur-sayurnya jadi masih ada rasa kerenis-kerenisnya teman-teman ini lumayan pedes ya teman-teman karena saya hanya pakai cabai kering hidup saja nggak pakai cabai rawit ya teman-teman rasanya enak banget pas menurut saya teman-teman ini rasanya pas banget tadi saya menambahkan ladaku terus penyedap rasa garam dengan saus sambal jadi rasanya itu ada pedes-pedesnya terus ada rasa enaknya terasa banget dengan ladaku ya teman-teman ini pas banget untuk menu serakan pagi ya teman-teman enak banget saus sambal dengan cabai keringnya itu nyatu banget pedesnya teman-teman ini udah hampir habis ya teman-teman enak banget minyak ini teman-teman enak banget saat makan pas lagi anak-anaknya seperti ini makan seperti ini dia sudah lumayan peningan teman-teman ini udah habis oke teman-teman saya ayari dulu video saya sampai disini ya dan terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya hari ini dari masak-masak ya teman-teman pertama kali saya coba tapi rasanya enak banget teman-teman kalau kalian mau coba resepnya ada di video ini hanya resep sederhana saja ala saya ya teman-teman oke sampai disini dulu video saya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum dadah abone ol abone ol abone ol